Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini kembali berjumpa bersama saya dalam program Market Review Program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Live streaming kami bisa anda saksikan juga di idxnl.com Dan pemirsa kali ini kita akan membahas terkait dengan Golden Visa yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah Indonesia Seberapa efektif bisa menarik lagi arus investasi ke Indonesia langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Intro Ya pemerintah Indonesia resmi meluncurkan layanan Golden Visa Di mana Golden Visa diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi warga negara asik untuk berinvestasi dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia Saya berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan segera disosialisasikan Lakukan secara masif lewat berbagai kanal sehingga dapat terjangkau lebih banyak top investor dan top global talent Selain itu saya juga mengharapkan para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini Ke masyarakat di negara masing-masing untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menjadi perkat persahabatan antar negara Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Golden Visa Indonesia hari ini saya luncurkan dan saya mengundang warga dunia untuk datang berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia Demikian pernyataan Presiden Jokowi Dodo saat munculkan layanan Golden Visa Indonesia Yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia Presiden berharap Golden Visa bisa menarik lebih banyak good quality traveler untuk invest will stay dan proaktif will stay Meski demikian Presiden mengingatkan penerapan layanan ini harus selektif Sehingga jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara dan tidak memberi manfaat secara nasional Presiden optimis Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan dan juga bagi global talent untuk berkarya Sebab tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas politik yang terjaga dan bonus demografi Serta sumber daya alam yang melimpau Sehingga akan memberikan dampak berganda bagi negara Mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Dari Jakarta Tim Liputan, ITX Jeno Ya pemirsa, kita akan membahas tema kali ini Menilik efektivitas kebijakan Golden Visa Indonesia Dan membahasnya sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Ibu Rusmiati, ketua umum Association of the Indonesian Tourism and Travel Agency atau OSITA Dan juga Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Selamat pagi, Ibu Rusmiati Selamat pagi Pak Pras, Ibu Ima, terima kasih Ya selamat pagi juga Ibu Ima Selamat pagi Mas Pras, Burus, selamat pagi Terima kasih atas waktu yang disempatkan, menarik kalau kita bahas terkait dengan Golden Visa ini Nah sebelum membahas lebih jauh, review dari ASITA nih Kalau kita bicara terkait dengan industri pariwisata di dalam negeri hingga pertengahan 2024 Apakah pergerakan wisatawan asing maupun domestik saat ini sudah sesuai dengan target pemerintah dan juga pelaku usaha Silahkan Ya, terima kasih Pak Pras, ada both questions ya Saya sebagai ketua umum ASITA tentunya ini sangat bernyambut baik dengan adanya Golden Visa Tapi tadi untuk wisatawan macanegara dan wisatawan nusantara Itu adalah pergerakan wisatawan domestik dan asing mulai menunjukkan peringkatan setelah berlalu dipandemi tentunya Namun angka wisatawan asing belum sepenuhnya kembali ke level yang sebelum pandemi yaitu ada 16,8 juta wisatawan asing Dan untuk pencapaian target ini meskipun ada kemajuan pergerakan wisatawan Belum sepenuhnya sesuai dengan target pemerintah dan khususnya pelaku usaha Faktor-faktor seperti itu sepenuhnya sesuai global kebijakan visa Nah disini kebijakan visa, infrastruktur, perhotelan, restoran, dan transportasi Kemudian pemulihan sektor, sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi Mengalami peningkatan yang sebut pesat Tetapi masih menghadapi tantangan dalam kepastian kualitas layanan dan harus ditingkatkan Kemudian juga inisiatif dari inisiatif untuk pemerintah Langkah-langkah seperti Golden Visa ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kecepatan target yang ditetapkan Dengan menarik lebih investasi dan wisatawan Jadi secara keseluruhan Mas Pras meskipun ada kemajuan Masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi target yang memastikan pertemuan yang berkelanjutan dalam industri pariwisata Nah tadi intinya dalam peningkatan pariwisata wisatawan mancanegara khususnya Tadi visa adalah salah satu faktor dan kemudian juga harga tiket juga menjadi kendala ketiga tentunya infrastruktur Walaupun Pak Mas Pras Untuk infrastruktur itu kita harus akui Indonesia itu Alhamdulillah sekarang Pak Jokowi dari segi Untuk di airport itu sudah cukup baik Sangat sangat baik dan saya hampir pergi ke setiap provinsi itu untuk airport itu sudah cukup Nah kembali tapi tadi kita juga adalah kaya dengan alam Jadi untuk infrastruktur kita tidak terlalu dalam arti memang dalam riset saya itu sangat penting Tapi bisa juga tinggal bagaimana kita memanfaatkan keunikan dan kebagusan dan keindahan Indonesia Karena tadi lagi orang Saudi bilang kita adalah negara seperti dia bilang jana surga dunia Ya itulah yang perlu Mas Pras kita tekankan Terima kasih Baik-baik Ibu Rusmiati Nah lantas kalau kita bicara mengenai sektor lain Investasi yang juga diharapkan tadi bisa terungkit begitu ya Dengan adanya kebijakan golden visa Indonesia Bu Ima lantas bagaimana review Anda terkait dengan sektor investasi di dalam negeri Ya berbagai terima kasih Mas Pras Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah ya Dalam kurun waktu beberapa tahun ini untuk kemudian melakukan peningkatan terkait dengan infrastruktur Lalu kemudian kalau kita bisa lihat melakukan regulatory reform melalui omnibus law Undang-undang cipta kerja yang bertujuan untuk kemudian salah satunya adalah menarik investasi di Indonesia Dan kemudian banyak sekali kebijakan terkait dengan insentif investasi Lalu bagaimana peran pemerintah untuk melakukan promosi investasi di Indonesia Serta kemudian melakukan digitalisasi dan inovasi Serta menjaga terkait dengan stabilitas makroekonomi Dan ini ada meskipun hantaman dari pemerintah yang masih kemudian menjadi tantangan itu adalah Kita bisa melihat indeks korupsi kita dan kemudian kondisi birokrasi kita Lalu kemudian kita juga bisa melihat stabilitas politik Nah ini secara keseluruhan ini menunjukkan ada arah yang positif tetapi juga ada tantangan yang kemudian masih dihadapi oleh pemerintah Sehingga efektivitasnya ini tergantung bagaimana konsistensi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ini dalam mengatasi hambatan dan tantangan ini Begitu Mas Pras Ya tapi dengan dikeluarkan kebijakan Golden Visa menurut Anda momentumnya ini sudah tersepat dan juga menjadi ingin segar bagi dunia usaha Karena tadi yang didatangkan adalah WNA-WNA asing atau warga negara asing yang benar-benar luar kualitas Kemudian bisa memberikan kontribusinya terhadap kemajuan ekonomi Indonesia Ya ada harapan dari pemerintah untuk kemudian meningkatkan investasi asing di dalam negeri ya di dalam konteks ini Di mana kondisi kalau kita melihat pada kondisi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini Bagaimana kemudian seluruh negara di dunia itu berlomba-lomba untuk memperbaiki kebijakannya agar kemudian menarik investasi global Dan kemudian kita juga lihat bagaimana persaingan regional itu sendiri di Asia Tenggara Lalu kemudian bagaimana kemudian akhirnya pemerintah menerapkan terkait dengan Golden Visa itu sendiri Agar ada daya saing yang lebih efektif di bidang investasi itu sendiri yang saya lihat seperti itu Mas Pras Baik sektor-sektor apa saja yang kandung untungan dengan hadirnya Golden Visa Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Ipan dan juga Worsmati kita akan jidat dulu sebentar Pemirsa tetaplah bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review Pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penerima Golden Visa Indonesia Ini penggunaannya untuk apa saja seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Untuk penanaman modal kemudian ada repatriasi penyatuan keluarga dan juga rumah kedua dari Golden Visa Indonesia Berikutnya persyaratan dari Golden Visa untuk WNA investor perorangan Ada investasi sekitar 40 miliar rupiah dengan izin tinggal 5 tahun Kemudian investasi 81,5 miliar rupiah bisa izin tinggal untuk 10 tahun Kemudian bagi warga negara asik investor korporasi Investasi sampai dengan 407 miliar atau 25 juta dolar izin tinggal 5 tahun Untuk direksi dan komisaris kemudian 815 miliar rupiah 10 tahun untuk direksi dan komisaris Berikutnya Ini terkait dengan WNA investor korporasi dan bagi warga negara asing perorangan Yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia Menempatkan dana sekitar 5,7 miliar rupiah untuk pembelian obligasi pemerintah Saham perusahaan publik atau penempatan tabungan atau deposito izin tinggal 5 tahun Kemudian menempatkan dana 11 miliar rupiah dengan izin tinggal 10 tahun Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita kali ini Ibu Rosmiyati, dia adalah ketua umum SITA Kemudian Ibu Imam Mayasari, pengambat kebijakan publik Universitas Indonesia Baik Ibu Ima, kalau menilik beberapa data yang tadi sudah disampaikan Sebenarnya siapa yang disasar nantinya benar-benar dengan adanya golden visa ini Dan bagaimana kalau kita sandingkan dengan penerapan golden visa di negara lain Silahkan Iya, terima kasih Mas Bras Kalau dirihat ya tentu pemerintah lebih menyasar kepada investasi ya Karena itu memang tujuan awal bagaimana kemudian berbagai negara itu sendiri gitu ya Mereka meningkatkan terkait dengan memberikan kebijakan terkait dengan golden visa Ya tentunya itu adalah bagaimana memberikan kemudahan gitu ya Di dalam konteks untuk melakukan investasi ya Tentu yang disasar adalah kemudian apa namanya di dalam hal ini adalah Terkait dengan warga negara asing yang kemudian mampu melakukan investasi di Indonesia Apakah akan mendirikan perusahaan di Indonesia Atau kemudian mereka juga akan melakukan membeli gitu ya perusahaan di Indonesia Ya seperti itu Mas Bras Baik, nah dari dunia pariwisata Bu Resmiati Mungkin Anda melihat seberapa besar kehadiran golden visa Indonesia Atau bisa meningkatkan industri pariwisata di Indonesia Great, yang pertama-tama tentunya saya merasa bersyukur Pak Presiden sudah membuat peraturan Kemarin saya pas melihat itu bangga banget Terima kasih Pak Presiden, Pak Jokowi Terutama saya sebagai ketua umum yang membawai 7.000 travel agent di seluruh Indonesia Di 36 provinsi, 514 kabupaten 38 tinggal 2 lagi karena kita nanti akan membuat ketua umumnya Kemudian, jadi Pak Presiden ini sangat keren banget Karena yang pertama Tadi kan lagi-lagi visa ini sangat penting Untuk turisme Tapi tadi yang kata Mbak Imad bilang itu untuk investasi Nah ujung-ujungnya investasi itu pastinya Itu akan berdampak kepada pariwisata Khususnya, misalnya tiket Karena dia setelah itu akan memudahkan Kemudian juga perhotelan yang tadi kata Mbak Imad Mudah-mudahan dia dengan investasi Akan membuat hotel yang betul-betul dibutuhkan Dari bintang 5 sampai bintang 3 Atau yang hanya cukup dengan Untuk wisata turisme Wisata ekoturisme Kemudian juga restoran Tentunya kemarin saya sendiri Bertemu walaupun hari Minggu Itu dari Kepala Lumpur Walaupun dia dari India Nah itu dia membuat restoran Dia sudah membuat restoran di Malaysia Dan dia ingin membuat di Indonesia Dan dengan adanya Golden Visa ini Tentunya akan memudahkan Kemudian juga transportasi Tentunya banyak juga tadi yang kata Mbak Imad Mudah-mudahan investasi itu Akan membuat perusahaan Dan perusahaan itu dalam arti positif Kan tadi sudah disebutkan dengan Pak Pras Ada peraturan-peraturan Yang mengikat dalam arti dia investasi Tidak sebarangan ada yang tadi Sekitar 5 juta US dollar Something like that ya Kemudian juga untuk tour dan infrastruktur Tentunya Kita juga yang tadi Saya bilang infrastruktur Indonesia Sudah cukup baik Tapi harus ditingkatkan dalam arti yang positif Poinnya Mas Pras Saya sangat berterima kasih Karena saya ingin menekankan Untuk investasi Tentunya saya sebagai ketua umum pariwisata Itu banyak-banyak banget yang mau investasi Tentunya saya juga terima kasih kepada Pak Sandi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pernah nih punten Saya ingin menekankan Ada orang dari Bangladesh Disangka punten tanda kutip Itu sekitar sangat susah banget Orang datang ke sini Saya menyampaikan kepada Pak Menteri Sekali lagi saya sampai merinding Ini harus saya tekanan Saya ini untuk investasi loh Dan saya akan bertanggung jawab Dan Pak Menteri dengan Intinya Deputinya Al-Mahrum itu Memberikan visa Itu saya sangat senang Sebelum ada Keputusan itu saja Pak Menteri sudah membantu saya Apalagi dengan adanya Keputusan Pak Presiden Yang kedua juga Puntan Pak Pras Saya tambahkan untuk Lagi-lagi Karena Kita ini Golden visa ini Saya sudah berharap More than 10 years ya Jadi ini saya sangat bangga Kembali Mudah-mudahan ini Betul-betul Menjadi pencapaian Oh ya dan satu lagi Saya kemarin juga Dengan bertemu dengan Virgin Imigrasi Saya juga terima kasih Karena dia memudahkan Dan saya berani Garanti Kepada itu Untuk yang Bangladesh Yang notabene Penduduknya besar Dan Tanda kutip Kita maaf Kadang-kadang Menyangkanya Untuk Yang kabur Maaf ya Tapi ternyata Saya sampaikan Itu semua Dan Pak Dirjen Ya Saya bisa Berani Menggaranti Saya sebagai Ketua Umum Dan khususnya Tentunya Saya sebagai Ketua Umum Membawai 7.000 travel Saya punya travel Travel sendiri Saya bisa Menjamin Kepada Pemerintah Sampai seperti itu Kepada Pak Dirjen Dan terima kasih Mudah-mudahan Ini satu kolaborasi Yang sangat baik Dan saya mengapresiasi Sebagai Ketua Umum Dan Jajarannya Baik Bu Resmiyati Nah Kalau kita lihat Dari sesi Sektor-sektor Secara Umum Dibandingkan dengan Beberapa negara lain Bu Ima Mungkin bisa Anda jelaskan Bagaimana Perbandingan Penerapan Implementasi Golden Visa Indonesia Dengan negara-negara lain Ya Kalau Pemerintah Melakukan Kita bisa Belajar ya Dengan Kemudian negara-negara Yang sukses Menerapkan Golden Visa Itu sendiri Nah Kita lihat Semacam Di Portugal Di negara Spanyol Mereka sendiri Menarik Menarik investasi Untuk kemudian Penggunaan Dari program Golden Visa Itu adalah Bisa menarik Milyaran investasi Asing Yang kemudian Bisa Diperoleh Dari sektor Yang tadi Terkait dengan Real estate Dan kemudian Pariwisata Lalu kemudian Juga di Spanyol Juga di sektor Real estate Dan Residensial Maupun komersil Lalu kita lihat Di Yunani Itu sendiri Itu adalah Untuk Pembelian properti Dan kemudian Juga Di Malta Di Siprus Dan di Uni Arab Emirates Itu sendiri Kalau Misalnya di UAE Sendiri Itu adalah Untuk Apa namanya Sektor seperti Teknologi Kesehatan Dan pendidikan Artinya Berbagai hal ini Juga tentu Membutuhkan dukungan Daripada Regulasi yang Kemudian jelas Dan transparan Lalu bagaimana Insentif yang menarik Yang kemudian Bisa ditawarkan oleh Pemerintah Dan tentu adalah Stabilitas politik Dan ekonomi Serta bagaimana Layanan terpadu Yang kemudian Diberikan oleh Pemerintah Misalkan di dalam hal ini Untuk layanan perizinan Dan administrasi Yang kemudian Membantu Untuk kemudian Pemegang daripada Golden Visa Itu untuk Berinvestasi di Indonesia Seperti itu Mas Pras Dan kita tahu Presiden juga Menyebutkan ya Sudah ada Tiga ratusan orang Yang mendaftar Golden Visa Apakah ini Menjadi cerminan juga Sebenarnya Tadi Minat Masyarakat Asing lah Untuk Masuk ke Indonesia Entah itu Bekerja Berinvestasi Dan lain-lain Ini cukup kuat Ya Kalau kita bisa melihat Dari Tingginya Minat yang ada Ada tiga ratusan Yang sudah Apply Memohon Untuk kemudian Golden Visa Itu sendiri Artinya Ini memang Memiliki daya tarik Bagi mereka Yang kemudian Ingin gitu ya Untuk join Di dalam Golden Visa Itu sendiri Tetapi juga Kemudian kita Mesti melihat nanti Dampaknya Gitu Impactnya Apakah ini kemudian Memang mendongkrak Gitu ya Sektor-sektor Yang kemudian Diminati Seperti di dalam Penerapan di negara lain Seperti di Property dan real estate Lalu kemudian Pak wisata Lalu kemudian Sektor manufaktur Dan industri Serta di Indonesia Akan juga Kita bisa melihat Bahwa kuat ya Terkait dengan sektor Di energi dan sumber daya alam Saya rasa itu Kemudian menjadi Kita akan melihat Impactnya Apakah kemudian juga Memiliki pengaruh Gitu ya Terkait dengan hal ini Seperti itu Mas Brasi Lantas kesiapan apa saja Yang perlu Diantisipasi tentunya Bagi para pelaku usaha Yang memang tadi Ada beberapa Negara yang sudah Menerapkan golun visa Dan cukup sukses juga Di beberapa sektor Kita akan bahas nanti Di segmen berikutnya Kita akan jadar kembali Sebentar Dan pemirsa kami akan segera kembali Usai pariwara Berikut ini Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Dalam Market Review Dan kita akan lanjutkan kembali Terkait dengan bagaimana Kesiapan-kesiapan Yang perlu dilakukan Kalau memang nanti Efektivitas dari Golden Visa Indonesia Benar-benar bisa diterima Begitu oleh masyarakat internasional Untuk berkunjung ke Indonesia Berinvestasi ke Indonesia Bu Ima Lantas kalau secara umum Apa yang perlu disiapkan Pelaku usaha Sektor-sektor tadi Yang Anda katakan Beberapa negara mungkin Yang dibidik Bagi para investor asing Dan di Indonesia sendiri Apa yang harus disiapkan Menglihat Ada kemudahan Carpet merah Yang sudah diberikan lagi Silakan Ya tentu harus ada Faktor-faktor Apa namanya Yang kemudian menjadi pendukung Atau yang menjadi Apa namanya Menarik gitu ya Mereka untuk kemudian Mengikuti program Golden Visa Semacam misalkan Terkait dengan mereka Yang ingin investasi Di Indonesia Artinya Butuh sebuah kebijakan Yang kemudian kompetitif Artinya Mereka akan melihat Insentif apa Yang kemudian diberikan Oleh pemerintah Seperti terkait dengan Masalah pajak Lalu kemudian Terkait dengan izin tinggal mereka Di dalam jangka panjang Ya seperti itu Dan kemudian Juga kemudahan proses Ya kalau tadi Mas Pras menyampaikan Ini apa namanya Prosedurnya juga Lumayan rumit ya Seperti itu Bagaimana kemudian Ini kemudahan Terkait dengan proses ini Juga Membuat minat WNA gitu ya Untuk berpartisipasi Di dalam program Golden Visa ini Lalu juga Mereka akan melihat Stabilitas dan prospek ekonomi Bagaimana melihat Kemudian kepada Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemudian Positif dan prospek Pembangunan infrastruktur Serta pengembangan Sektor teknologi Ini adalah Memberikan keyakinan Kepada investor Mengenai Peluang keuntungan Terkait dengan Jangka panjang Dari kemudian mereka Ketika mengikuti Program Golden Visa Itu sendiri Dan tentunya Mendukung Butuh terkait dengan Kebijakan yang Pro terkait dengan Investasi Nah ini artinya Reformasi regulasi Yang sudah dilakukan Dan kebijakan yang lain Yang pro investasi Yang diterapkan oleh Pemerintah Ini akan Memperkuat terkait Dengan daya tarik mereka Untuk kemudian Berinvestasi Di Indonesia Seperti itu Iya ini dia menjadi Salah satu Senjata pamukas Lagi yang dikeluarkan Oleh pemerintah Indonesia Untuk meningkatkan Investasi Nah dari sektor Pariwisata Lantas bagaimana Dengan karpet merah Yang sudah diberikan Begitu bagi para Investor tadi Dengan memaksimalkan Potensi wisata Nasional Maupun daerah Bagaimana kasih Dari pelaku usahanya Sendiri nih Bu Rizmiyati Bu Terima kasih Yang tadi saya Sampaikan ya Karena Kita ini Semua Di bawah saya Ini More than 7000 Travel agent Jadi sebetulnya Saya Saya sebagai ketua umum Dan seluruh DPD DPD Asita Di 36 provinsi itu Menyatakan Sangat siap Karena memang Sudah lama sekali Yang saya sampaikan Ini sangat dibutuhkan Untuk memudahkan Wisatawan Macanegara Berinvestasi Di Indonesia Dan kemudian Juga tadi Pak Jokowi Juga menyampaikan ya Presiden kita Untuk bagaimana Juga Duta besar Memberikan Informasi Kepada seluruh Jajaran Di tempat Jadi ini juga Sangat penting Jadi setelah itu Memang Asita selalu Berkoordinasi Dan selalu Memberikan Apa ya Input Baik dari Duta besar Maupun kita Kita saling sharing Ini sangat Efektif Nantinya Dan saya Terima kasih juga Kepada Duta besar Yang selalu Selalu berkomunikasi Dengan asita Khususnya Dan kemudian Yang tadi Strateginya juga Itu kita harus Adaptif Responsif Dan kebijakan Imigrasi Tentunya Kebijakan Imigrasi Sudah cukup Baik Dimana yang tadi Kata Mbak Ima dan Pak Pras Itu juga tidak sangat mudah Dan kita tahu Apapun Kebijakan Yang dilakukan Pemerintah Apalagi Pak Jokowi Itu tentu sudah Dipikirkan Secara matang Dan Sekali lagi Saya sangat Senang sekali Atas Adanya Golden Visa ini Karena Balik-baliknya Adalah Akan Memberikan Indonesia ini Kemudian tadi Yang ada beberapa Semua negara Sudah Menyampaikan Sudah lama Gitu ya Untuk memberikan Negara-negara Golden Visa ini Jadi Poinnya Pak Pras Saya sekali lagi Terima kasih Mudah-mudahan Ini tadi Sudah ada 300 Yang Minta Mudah-mudahan Itu akan Lebih Dan kita Bisa tahu Terutama Di pariwisata Saya Sebagai ketua umum Dan seluruh Atas nama Asita Sangat siap Dan mudah-mudahan Ini akan Menjadikan Pariwisata Sekarang Visa nomor 2 Kita bisa tahu Punten Budgetnya juga Sangat kecil Tetapi kita Mendapatkan Visa nomor 2 Mudah-mudahan Dengan ada Kemudahan ini Dan ini Kita menjadikan Target kita Seluruh Jajaran Terutama Kementerian Pariwisata Tentunya Menjadikan Visa nomor 1 Sehingga Saya sebagai Ketua umum Lagi-lagi Sangat bangga Dan Poinnya Seluruh Travel Yang tadinya Covid Itu akan Cepat pulih Dan Ini juga Menuju Merupakan Satu lagi Hal ini Merupakan Upaya Untuk menuju Indonesia Emas 2045 Terima kasih Ya itu dia Dengan kehadiran Dari Golden Visa Ini bisa Dioptimalkan Tentunya Bagi para pelakausaha Yang tadi memang Ada beberapa sektor Yang akan diuntungkan Tapi kita Lihat bagaimana Penerapannya Karena tadi Ada target Sekitar 1000 WNA Yang memanfaatkan Dari Golden Visa Indonesia Sampai dengan Tahun 2024 Berakhir Desember 2004 Mendatang Baik Bu Ima Terima kasih banyak Atas sharing Yang sudah Anda Sampaikan Buru Smiati Terima kasih Atas insight Yang sudah Anda berikan Begitu kepada Pemirsa Pada hari ini Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Salam sehat Terima kasih Terima kasih Ya Pemirsa Jangan beranjak Dari tempat Anda Karena Saat lagi Kami masukkan Kembali Dengan tema Menarik lain Yang terkait Dengan Memaksimalkan Potensi Digitalisasi Di Industri Asuransi Terima kasih